Dan juga pemirsa sebenarnya tak hanya di Manukwari maupun Sorong, Papua Barat, Senin kemarin unjuk rasa juga terjadi di Jayapura. Kita bersyukur di Jayapura aksi ini berlangsung kondusi tidak berujung kerusuhan. Lalu apa sebenarnya tuntutan ribuan demonstran yang sempat melakukan Long March di sejumlah jalan di Papua? Kita simak informasinya. Selain di Manukwari dan Sorong, Papua Barat, aksi unjuk rasa juga terjadi di Jayapura, Papua. Sejak Senin pagi, ribuan orang sudah berkumpul di tiga titik di Jayapura, yaitu kawasan Terminal Expo, Universitas Cendrawasi di Padang Bulan, serta lingkaran Abepura. Usai berkumpul, ribuan demonstran berjalan kaki menuju kantor Majelis Rakyat Papua atau MRP. Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk protes atas dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di kota Malang dan Surabaya Jawa Timur sebelumnya. Dalam aksinya, masa menentu empat hal, antara lain meminta pemerintah menindak tegas dan memproses hukum Ormas serta Oknum Tenipori yang melakukan tindakan rasisme. Meminta wakil wali kota Malang meminta maaf atas pernyataannya, serta meminta Presiden melindungi mahasiswa dan pelajar Papua yang ada di seluruh Indonesia. Usai menyampaikan tuntutan mereka, masa pun membubarkan diri. Kami berharap bahwa aspirasi sudah diterima oleh Bapak Gubernur dan Pak Gubernur akan menyampaikan tingkat lebih atas. Kami berharap supaya menunggu, jangan melakukan tindakan-tindakan yang impulsif. Ini kondisi dia dapat merugikan. Rencananya usai menerima tuntutan pengunjuk rasa pihak Polda Papua dan DPRD Papua, rencananya akan melakukan rapat dengan tokoh masyarakat dan akan berkunjung ke Jawa Timur. Albert Matatula, Jayapura, Papua